Selamat pagi, salam sejahtera di kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan nalaijin warfaizin. Semua baik-baik saja ya. Alhamdulillah baik-baik saja Pak. Ini masih di daerah masing-masing atau sudah ke Jogja? Masih di daerah masing-masing Pak. Sebagian ada yang di Jogja Pak, nggak pulang kampung. Siapa yang di Jogja? Ya Pak. Kali ini kita akan memulai kembali setelah tidur cukup panjang. Kita akan memulai dengan diskusi tentang hukum ya, kalau nggak salah ya. Dan kalau nggak salah yang presentasi akan dua orang. Silahkan share powerpoint-nya. Oh berarti berdua ini memang tidak pulang karena menyiapkan ini ya. Tentu kelompok ya. Iya Pak. Kebetulan Pak. Langsung dikorekti. Kebetulan. Langsung dikorekti. Oke silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Sebelum kita mulai karena masih bulan sawal jadi saya juga mengucapkan minal yudin wapai izin mohon maaf lahir batin. Baik. Terima kasih kepada Pak Iwan telah memberi kesempatan kepada kami. Hari ini kita akan mendiskusikan masalah pengetahuan kuasa, deperman, dan agama menurut Maisel Paukot. Makalah ini terbagi dua. Nanti saya sendiri akan membahas masalah pengetahuan dan kuasa. Kemudian yang berikutnya dibahas oleh Mbak Ida nantinya. Nek. Nek. Baik. Maisel Paukot adalah salah satu pemikir postmodernisme yang menyumbangkan ide dan pemikiran khas yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pertengahan pengetahuan manusia. Menurut Paukot, kekuasaan tidak... Saya harus supaya nanti sejak awal penelusiasinya pas ya. Itu bahasanya Michelle Foucault. Michelle Foucault. Michelle Foucault. 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 Michelle Foucault. Foucault ya. Maaf Pak. Baik. Menurut ini, Foucault. Kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Nah, sebelum kita melihat pemikiran-pemikiran tersebut, kita akan melihat siapa sebenarnya Michelle Foucault. Dari mana asalnya? Michelle Foucault. Nama lengkapnya adalah Paul Michael Foucault. Dia anak ketiga dari tiga bersaudara. Kakaknya bernama Pansinnya dan adiknya bernama Denny. Dia lahir di Paiters, yaitu Perancis, pada tanggal 15 Oktober tahun 1926. Kemudian ayahnya seorang dokter ahli bedah. Ibunya juga berasal dari keluarga dokter ahli bedah. Artinya beliau berasal dari keluarga dokter. Paucault dilahirkan dan dididik di Perancis. Sejak kecil, beliau sudah belajar untuk berpikir kritis dan cermat. Di Perancis, mata pelajaran filsafat sudah diajarkan di sekolah menengah atas dan universitas. Mereka disiapkan dan menyiapkan diri untuk menjadi guru filsafat di sekolah-sekolah nantinya. Singkat cerita, Paucault pada akhirnya juga mengajar. Baik itu di sekolah maupun di universitas. Beliau mengajar di universitas lintas negara seperti Sweden, Jerman, Rusia, Ternesia, Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya. Jadi tak heran bila beliau menjadi seorang terkemuka di Perancis pada abad 20 tersebut. Karena Paucault memiliki pengetahuan yang luas, banyaknya bidang keahlian yang dia kuasai membuat para filsuf dari masing-masing bidang menganggap ia ahli dalam masing-masing bidang tersebut. Misalnya para ahli sejarah melihat beliau adalah sejarawan. Para budayawan pun melihat beliau sebagai seorang budayawan. Orang psikolog juga melihat sebagai seorang psikolog. Para ahli bahasa juga melihat sebagai seorang ahli linguistik. Dia dikenal sebagai seorang sosiolog karena ia banyak menganalisis tentang kehidupan kemasyarakatan. Dia juga dikenal sebagai seorang akriolog, politikus, kriminolog, ahli tentang penjara, dan lain sebagainya. Paucault dikenal sebagai seorang penulis dan pemikir besar yang mewariskan ajaran dan kebijaksanaan yang untuk para pemikir dan peminatnya masa kini dan akan datang. Lebih dari itu, pemikiran-pemikirannya yang kritis dan terbuka sehingga menjawab kebutuhan pembaca di Amerika Serikat yang sudah jauh lebih terbuka dan kritis. Sebenarnya, Paucault adalah salah seorang pemikir yang sangat kuat dipengaruhi oleh Netsi. Beberapa karya yang beliau tuangkan sangat berpengaruh. Terdapat beberapa karya yang dipublikasikan diantaranya ada yang diterbitkan pada tahun 1975, kemudian dan seterusnya. Dan yang paling berpengaruh itu adalah tulisan yang beliau yang berjudul Power on Knowledge. Itu salah satu yang paling populer. Dari berbagai macam teori dan konsep yang disuguhkan dalam pemikiran beliau, tulisan akan berfokus pada teori mengenai realiasi kekuasaan dan pengetahuan. Pemikiran Michelle... Next... Next... Baik Pengetahuan Ada selek sebelumnya belum ya mas? Mundur mas? Halo? Bisa mundur mas? Satu mas? Halo? Mas Abi? Ini yang di layar ini, ini mas, pengetahuan wacana kekuasaan. Ya, itu ya. Baik. Pengetahuan wacana kekuasaan. Pemikiran pokok tentang pengetahuan dan satu kalimat, pengetahuan adalah wacana. Umumnya, orang memahami istilah wacana sebagai satu bentuk produk pemikiran dalam satu kumpulan pernyataan dalam suatu buku atau karya atau pemikiran. Namun, wacana yang... Ini maju atau mundur mas? Maju mas. Slide-nya enggak saya pindah-pindah mas? Aku pindah loh. Aku slide kedua sebelumnya mas. Ini slide-nya tentang pengetahuan. Wacana kekuasaan. Sama. Oke. Saya lanjutkan. Namun wacana yang kau maksud bukan hanya itu, melainkan relasi-relasi yang menghubungkan satu pernyataan dengan pernyataan lain di dalam satu sistem informasi pengetahuan sendiri. Dalam hal ini, pengetahuan bukan saja berlandaskan pada suatu pemikiran kontrusif, tetapi juga modifikasi rasional yang melatar belakangnya, realasi yang melatar belakangnya konstruksi. Konstruksi pengetahuan tersebut kerap disebut dengan relasi kuasa atau power relation. Menurut Michael Paukot, bisa kita ungkapkan ada kekuasaan dibalik setiap pengetahuan. Next. Belum pindah mas. 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 Sepertinya letak aku bermasalah ya. Belum pindah. Punya Pak Onyil yang bermasalah saya kira. Saya memang suka blank ya, Pak. Sudah pindah. Saya buka. Coba dikirim ininya, dikirim file-nya ke Pak Onyil. Jika kalau... Saya buka yang saya aja, Pak. Oh ya. Oke. Bentar. Wah, letup saya bermasalah ini. Tidak bergerak Tidak bergerak Oke Tadi sampai dimana Sampai Oke Baik, saya lanjutkan Tentang Berarti slide berikutnya adalah pemikiran Tentang kekuasaan Tentang wacana Baik, bagi Kekuasaan tidak Dipahami sebagai sebuah Kepemilikan Layaknya Property atau Posisi, melainkan Dipahami sebagai sebuah Strategi dalam Masyarakat yang melibatkan Relasi-relasi yang beragam Kekuasaan tidak Berpusat pada satu subjek Atau lembaga Melainkan Tersebar di mana-mana Dalam setiap Relasi sosial Kekuasaan bukan Sesuatu yang diraih Lalu berhenti Melainkan dijadikan Dalam berbagai relasi Dan terus bergerak Menurut beliau Kuasa tidak dapat Dipisahkan dengan Pengetahuan Kekuasaan menghasilkan Pengetahuan dan Pengetahuan dibentuk oleh Kekuasaan Dalam istilah lain Paukot menyebutkan Pengetahuan sebagai Empirisme Yaitu bentuk pengetahuan Yang Otoratif Atau pengetahuan yang telah Dimantapkan Sebagai Pemaknaan Terhadap Situasi tertentu Pada satu zaman Epitisme Dipahami Tidak lagi Sekedar Sebuah cara Pandang Dalam melihat Adanya Pemisahan Antara yang Benar Dan yang Salah Melainkan Dipahami Dalam ranah Yang lebih Praktis Yaitu Pemisahan Antara yang Mungkin Dan yang Tidak mungkin Atau yang Normal Dan tidak Normal Untuk dilakukan Atau dipikirkan Oleh Subjek Tentunya Epitisme Dalam Masyarakat Maaf Itu Episteme Episteme Bukan Epistisme Terbentuknya Epistisme Episteme Dalam Masyarakat Tentu Melibatkan Kekuasaan Sehingga Praktik-praktik Sosial Subjek Memiliki Otonomi Tertentu Dan Klaim Atas Kebenaran Tertentu Hal Tersebut Selaras Dengan Dalil Pren Bahwa Bahwa Tidak 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 Suatu Kebenaran Atau Pengetahuan Yang Bersifat Pinal Atau Universal Kebenaran Yang Dibawa Oleh Sebuah Episteme Yang Merupakan Hal-hal Atau Nilai-nilai Yang Exist Pada Suatu Masa Yang Diakui Secara Otoratif Atau Legimit 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 Maaf Oleh karena itu Satu Episteme Tidak Berkembang Secara Evaluatif Dan Liniar Melainkan Melalui Proses Pergeseran Dari Suatu Bentuk Ke Bentuk Yang Lain Secara Pragmentaris Dan Otoritatif Pada Masa Tertentu Evolutif Bukan Evaluatif Tapi Evolutif Fenomena Sosial Dalam Pemikiran Maisel Pau Salah Fenomena Sosial Yang Bisa Dianalisis Menggunakan Teori Relasi Kuasa Milik Beliau Salah Satunya Adalah Struktur Atau Pembentukan Kurikulum Di Lembaga Pendidikan Formal Pemerintah Sebagai Instansi Yang Berkuasa Memiliki Kewenangan Untuk Menginternalisasikan Nilai-nilai Atau Seperangkat Pengetahuan Guna Kepentingan Kepentingan Seperangkat Pengetahuan Itulah Yang Disebut Paul Code Sebagai Episteme Yang Dimana Episteme Ini Akan Mengatur Sikap Dan Perlaku Masyarakat Dalam Hal Ini Berserta Didik Dalam Menjalankan Kehidupannya Episteme Episteme Yang Terdapat Dalam Struktur Kurikulum Pendidikan Akan Bekerja Dalam Sebuah Mekanisme Kekuasaan Yang Disebut Disipliner Power Mekanisme Tersebut Diwujudkan Dalam Bentuk Normalisasi Kelakuan Atau Perlaku Agen Yang Melaksanakan Proses Normalisasi Tersebut Adalah Pendidikan Sedangkan Objeknya Adalah Beserta Didik Proses Tersebut Dapat Disampaikan Dalam Bentuk Materi-materi Pelajaran Simbawan Ajaran Nasehat Maupun Motivasi Dari Pendidik Kepada Peserta Didik Harapannya Adalah Terjadi Pembiasaan Sikap Dan Perlaku Peserta Didik Yang Sejalan Dengan Epitisme Dalam Struktur Kurikulum Tersebut Sebagai Seorang Ahli Fisikologi Dan Fisiko Analisis Pauko Dalam Analisisnya Tentang Praktik Praktik Kuasa Memberikan Penekanan Pada Sikap Cara Dan Pola Berpikir Yang Sungguh-sungguh Menghargai Serta Mengayomi Sikap Orang Yang Ada Dalam Masyarakat Sebagai Individu Yang Memiliki Kebebasan Kepribadian Dan Harga Diri Tujuan Tujuan Akhir Dari Seluruh Karya Beliau Adalah Bahwa Orang Harus Berkembang Menjadi Individu Yang Dapat Membangun Relasi Yang Baik Dan Cocok Dalam Dirinya Sendiri Nah Intinya Beliau Scott Ini Beliau Itu Terpengaruhi Oleh Pemikiran Pemikiran Oleh Ned Z Tadi Jadi Kenapa Beliau Terpengaruh Dengan Dengan Itu Karena Kita tahu Sejak kecil Beliau Sudah Belajar Tentang Ilmu Filsafat Karena Ned Dia Juga Adalah Seorang Filsuf Dari Jerman Itu Dia Juga Orangnya Sangat Kritis Terhadap Agama Kemudian Masalah Budaya Kemudian Masalah Filsafat Dan Ilmu Pendidikan Nah Kalau Saya Cermati Yang Menarik Untuk Kita Diskusi Kenapa Teori Beliau Sangat Berpengaruh Hingga Hari Ini Karena Di awal Tadi Bahwa Beliau Adalah Orang Pertengahan Pada Abad Tahun Abad Tahun Abad Jadi Tentu Hal-hal Yang Baru Saja Terjadi Di belakang Ini Bisa Diterapkan Nah Bagaimana Kalau Teori Relasi Ini Dihubungkan Dengan Perpestakaan Tadi Beliau Mencontohkan Tentang Sistem Kurikulum Kenapa Beliau Membahas Tentang Kurikulum Kalau Saya Melihat Bahwa Beliau Dididik Untuk Menjadi Guru Kemudian Beliau Juga Sempat Mengajar Kemudian Beliau Mengajar Di Kampus-kampus Tentu Berkenaan Dengan Lingkup Pendidikan Pendidikan Itu Sendiri Nah Bagaimana Pernyataan Pernyataan Beliau Bahwa Tentang Itu Akan Tidak Tetap Selalu Bergeser Saya Ambil Contoh Bahwa Di Indonesia Sendiri Itu Masalah Kurikulum Sendiri Itu Hari Ini Kita Mengenal K-13 Artinya Ada Pergeseran Kurikulum Terjadi Di Indonesia Kalau Kita Balik Ke Belakang Itu Dari Tahun 1947 Ada Kurikulum K-1947 K-1952 1964 1968 75 84 94 2004 2006 Sampai K-13 Artinya Kekuasaan Pemerintah Sebagai Memberi Kekuasaan Untuk Meluruskan Atau Menetralkan Rakyat Indonesia Melalui berbagai Kurikulum Sesuai Perkembangan Zaman Jadi Artinya Makanya Teori Ini Selalu Berkembang Selalu Mengikuti Zaman Dia Tidak Habis Saya Balik Lagi Kenapa Bagaimana Penerapan Di Perperestakaan Kalau Kita Tahu Penerapan Ilmu Perperestakaan Itu Misalnya Tentang Semua Aktivitas Perperestakaan Itu Diatur Oleh Satu Manajemen Satu Manajemen Itu Tentu Ada Satu Petunjuk Satu Petunjuk Itu Akan Menghasilkan Keinginan Satu Lembaga Perperestakaan Kita Kenal Istilah SOP Nah Apapun Bentuk Kegiatan Di dalam Perperestakaan Itu Ada SOP Ini Sangat Erat Dengan Teori Yang Tadi Itu SOP Misalnya SOP Layanan SOP Layanan Itu Bagi Pemangku Kepijakan Di Lembaga Perperestakaan Itu Sendiri Tentu Dalam Membuatnya Tentu Membutuhkan Relasi Kita Tidak Akan Bisa Membuat Satu SOP Tanpa Menghubungkan Relasi Dengan Orang Menghubungkan Relasi Dengan Banyak Orang Kita Harus Berdiskusi Atau Meniru Atau Mencontohin Yang Terbaik Makanya Kemudian SOP Itu Selalu Berubah Nah Berubahnya SOP Pelayanan Perpustakaan Itu Tergantung Siapa Pemangku Kebijakannya Pertama Yang kedua Situasi Tertentu Juga Bisa Mengubah Perkembangan Zaman Contohnya Hari ini Misal Kita Ambil Yang Simpelnya SOP Kunjung Pengunjung Kalau dulu SOP Pengunjung Sebelum Masa COVID Tentu Normal Pengunjung Datang Melakukan Scan Kunjungan Kemudian Menitipkan Barang Kemudian Biasa Tapi Hari ini Tentu Ada Pembatasan Pembatasan Nah Pembatasan Yang dimaksud Tersebut Diatur Menurut Teorinya Beliau Tadi Bahwa Berubah Terjadi Pergeseran Pergeseran Dalam Menyikapi Suatu Struktur Gunanya Adalah Untuk Menormalkan Hal-hal Yang Dianggap Tidak Normal Itu Penguparan Dari saya Kemudian Dilanjutkan Oleh Mbak Ida Terima Kasih Baik Saya akan Melanjutkan Pemaparan Dari Mike Misal Fokult Ini Tentang Governance Dan Agama Sebelumnya Lanjutkan Dalam Semua Karya Tulis Kuliah Dan Wawancaranya Banyak Para Ahli Yang Tidak Pernah Menemukan Figur Fokal Dala Sebagai Seorang Teoris Politik Kenegaraan Atau Yang Mengajukan Teori-teori Besar Tentang Pemerintahan Atau Kepemimpinan Dalam Sebuah Negara Sebagai Seorang Pakar Dalam Sejarah Tentang Sistem-sistem Berpikir Manusia Ia justru Membuat Banyak Analisis Tentang Peristiwa Peristiwa Penting Sejarah Masa Lalu Dan Melihat Di sana Bagaimana Dan Mengapa Semuanya Itu Terjadi Langsung Saja Saya Masuk Kedalam Tentang Governance Yaitu Governance Ini Tema Kepemimpinan Atau Pemerintah Dalam Arti Khusus Governmentality Ini Baru Mendapat Tempat Yang Istimewa Pada Akhir Karya Foucault Hal Ini Menarik Perhatiannya Ketika Ia Memberi Kuliah Di Berkeley USA Pada Tahun 1983 Akan Tetapi Setelah Itu Ia Berhenti Berbicara Mengenai Politik Dan Mengalihkan Perhatiannya Pada Diskusi Mengenai Seksualitas Dan Perhesia Ungkapan Yang Digunakan Foucault Adalah Rasionalitas Kepemimpinan Atau Governmental Rasionality Selanjutnya Mas Apa Yang dipahami Foucault Dengan Istilah Ini Ia Memahami Istilah Government Dalam arti Sempit Dan Luas Dalam arti Luas Kata Government Dimengerti Sebagai Suatu Bentuk Aktivitas Yang Bertujuan Untuk Membentuk Membimbing Atau Mempengaruhi Tingkah Laku Orang Kepemimpinan Terhadap Diri Dan Orang Lain Ini Kemudian Menjadi Topik Kuliah Dua Tahun Terakhir Yang Disiapkannya Untuk Suatu Buku Yang Tidak Sempat Diterbitkan Kepemimpinan Sebagai Aktivitas Bisa Mencakup Relasi Antara Subjek Dan Dirinya Relasi Interpersonal Antar Manusia Yang Mengandung Sejumlah Bentuk Kontrol Dan Bimbingan Relasi Relasi Antara Institusi Sosial Dan Komunitas Komunitas Dan Juga Relasi Dalam Kaitan Dengan Praktik Kepemimpinan Politis Namun Dalam Kuliahnya Tentang Rasionalitas Kepemimpinan Ia Justru Lebih Berbicara Mengenai Kepemimpinan Dalam Bidang Politik Rasionalitas Kepemimpinan Ini Kerap Digunakan Secara Bergantian Dengan Seni-seni Memimpin Atau Memerintah Art Of Government Ia Tertarik Pada Kepemimpinan Sebagai Suatu Aktivitas Atau Praktik Dan Pada Seni-seni Memimpin Sebagai Cara-cara Untuk Mengetahui Apa Saja Yang Terdapat Dalam Aktivitas Itu Oleh Karena Itu Rasionalitas Kepemimpinan Diartikan Sebagai Suatu Cara Atau Sistem Berpikir Tentang Sifat Dan Ciri Praktik Kepemimpinan Siapa Dapat Memimpin Apa Arti Memimpin Dan Apa Dan Siapa Yang Dipimpin Juga Kemampuan Membuat Bentuk-bentuk Aktivitas Itu Supaya Dapat Dipikirkan Dan Dipraktikan Baik Terhadap Para Praktisi Maupun Kepada Siapa Hal Itu Dipraktikan Dalam Dua Tahun Terakhir Sebelum Kematian Foucault Menerapkan Perspektif Analisis Ini Pada Beberapa Pada Masa Klasik Sampai Kristianitas Tentang Sifat Kepemimpinan Dan Ide-ide Tentang Pemimpin Sebagai Bentuk Kuasa Pastoral Doktrin-doktrin Tentang Kepemimpinan Pada Awal Eropa Modern Awal Masa Liberalisme Abad Ke-18 Yang Menekankan Konsepsi Tentang Seni Memimpin Atau Memerintah Dan Terakhir Bentuk-bentuk Pemikiran Non-liberal Setelah Perang Dunia Dua Di Jerman Amerika Serikat Dan Perancis Yang Dilihat Sebagai Cara-cara Memikirkan Kembali Rasionalitas Dalam Memimpin Atau Memerintah Kendati Foucault Tidak Pernah Merumuskan Suatu Teori Politik Atau Bentuk-bentuk Serta Sistem-sistem Negara Para Pakal Foucault Dan Para Ahli Dalam Bidang-bidang Terkait Secara Kreatif Mencoba Menerapkan Analisis Dan Hasil Pemikiran Foucault Ini Dalam Kehidupan Konkret Sesuai Dengan Konteks Hidup Mereka Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai Analisis Foucault Tentang Diskursus Negara Pekuasa Direkomendasikanlah Sekian Banyak Pemahaman Dan Teori Yang Bukan Langsung Berasal Dari Foucault Melainkan Dari Bagaimana Para Pakar Dan Ilmuwan Ini Mencoba Membaca Dan Menerapkan Pemikiran Foucault Sesuai Dengan Konteks Selanjutnya Ada Agama Menurut Foucault Sendiri Kuasa Dan Pengetahuan Merupakan Dua Keping Mata Uang Yang Tidak Terpisahkan Kuasa Membentuk Pengetahuan Dan Pengetahuan Memproduksi Kuasa Agama Sebagai Pengetahuan Memiliki Kekuasaan Yang Sangat Besar Agama Menimbulkan Suatu Tatanan Masyarakat Sesuai Dengan Pemahaman Masyarakat Tersebut Tentang Agama Agama Juga Memunculkan Organisasi Organisasi Kemasyarakatan Baik Dalam Lingkup Kecil Maupun Lingkup Besar Organisasi Dalam Lingkup Kecil Seperti Jamaah Pengajian Dan Pantiasuhan Yang Organisasi Dalam Menengah Seperti Ormas Islam Di Indonesia Organisasi Dalam Lingkup Besar Seperti Kekalifahan Dalam Sejarah Peradaban Islam Dan Negara-negara Berbasis Islam Dan Awal Terbentuknya Karena Pemahaman Masyarakat Tentang Islam Seperti Arab Saudi Dan Iran Di Dalam Sejarah Agama Selalu Bersinggung Dengan Kekuasaan Agama Menjadi Pembenaran Bagi Kekuasaan Sekaligus Sang Penguasa Turut Membangunkan Agama Yang Mendukungnya Dalam Arti Ini Agama Adalah Ideologi Seperti Yang Dinyatakan Oleh Marx Agama Adalah Hasil Dari Hubungan Hubungan Ekonomi Yang Dibentuk Oleh Penguasa Lalu Agama Menjadi Alat Pembenaran Bagi Hubungan Ekonomi Tersebut Sehingga Turut Mendukung Penindasan Dan Ketidak Adilan Yang Sudah Ada Sedangkan Menurut Gramsky Dan Al-Tusser Melihat Bahwa Bagaimana Orang-orang Yang Menginternalisasi Penindasan Sehingga Mereka Melihat Sebagai Normal Bahkan Ikut Mendukungnya Sedangkan Fokul Sendiri Melihat Pola Yang Lebih Rumit Yaitu Hubungan Antara Kekuasaan Wacana Pengetahuan Yang Akhirnya Membenarkan Kekuasaan Yang Ada Sisi Lain Kuasa Dengan Sengaja Tidak Dengan Sengaja Atau Tidak Sengaja Memproduksi Pengetahuan Yang Mendisiplinkan Tubuhnya Sendiri Misalkan Sebuah Negara Dengan Dasar Atau Asas Negara Tertentu Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Membentuk Pengetahuan Yang Tertuang Dalam Berbagai Institusi Sesuai Dengan Dasar Negara Negara Komunis Tentu Akan Menyuarakan Sebagai Macam Pengetahuan Dan Informasi Yang Mendukung Landasan Negara Tersebut Pengetahuan Tersebut Reproduksi Secara Teratur Dan Sistematis Dalam Berbagai Bidang Selanjutnya Mas Selanjutnya Ada Kesimpulannya Yaitu Dari Michael Foucault Adalah Salah Satu Pemikir Postmodernisme Yang Menyumbangkan Ide Dan Pemikiran Khas Yang Cukup Berpengaruh Dalam Perkembangan Pengetahuan Manusia Analisisnya Yang Kritis Dan Tajam Tentang Berbagai Hal Sejarah Episme Wacana Kekuasaan Dan Pengetahuan Mampu Memberikan Warna Baru Dalam Pemikiran Postmodernisme Pemikiran Foucault Tidak Hanya Tentang Kuasa Pengetahuan Dan Wacana Namun Foucault Memiliki Pendapat Tersendiri Mengenai Pemimpin Atau Memerintah Walaupun Foucault Belum Sempat Menerbitkan Bukunya Yang Berkaitan Tentang Pemerintah Namun Foucault Telah Banyak Menyampaikan Analisisnya Mengenai Hal Tersebut Dalam Perkuliahan Dan Wawancaranya Sekian Dari Presentasi Kami Untuk Teman-teman Mungkin Ada Yang Ingin Disampaikan Ditambahkan Atau Ingin Bertanya Silahkan Mari Mari kita Perdalam Diskusinya Sedangkan Untuk Teman-teman Apakah Ada Yang Ingin Bertanya Atau Menambahkan Tentang Diskusi Hari Ini Silahkan 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 Kita Perdalam Ya Silahkan Mbak Ya Mbak Ida Izin Bertanya Tidak Boleh Ini Mbak Menurut Teori Yang Telah Dipaparkan Ini Sebenarnya Ini Lebih Merujuk Ke Bagian Mana Maksudnya Kepemimpinan Atau Lebih Ke Arah-arah Lain Kalau Misalkan Kita Menggunakan Teori Ini Untuk Perpustakaan Seperti Yang Tadi Mas Unyel Sudah Bilang Kalau Yang Saya Tanggap Lebih Kepemimpinan Apa Itu Betul Atau Mungkin Pemahaman Saya Yang Salah Mungkin Boleh Dijelaskan Terima Kasih Disin Tanya Mbak Dari Yang Pernah Saya Baca Foucault Ini Menilai Bahwa Agama Hanya Menjadi Salah Satu Pengekang Kebebasan Dari Tubuh Seseorang Individu Apakah Karena Orientasi Seksnya Yang Menyimpang Yang Membuat Pemikiran Beliau Terkait Agama Menjadi Suatu Pengekang Dalam Kehidupan Apakah Ada Relasi Antara Orientasi Seks Yang Dianud Oleh Foucault Ini Terhadap Pemikirannya Bahwa Agama Itu Hanya Menjadi Salah Satu Pengekang Kebebasan Tubuh Seorang Seorang Individu Terima 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 Berbicara Tentang Kekuasaan Foucault Mengatakan Bahwa Normalisasi Menjadi Suatu Bagian Dari Kekuasaan Kita Melihat Bahwa Pada Saat Ini Kelompok LGBT Yaitu Gender Yang Yang Mereka Merasa Bahwa Gender LGBT Ini Merupakan Gender Yang Harus Dinormalkan Kita Melihat Kemarin Bahwa Deddy Corbuzier Membuat Sebuah Membuat Sebuah Apa Namanya Membuat Sebuah Judul Judul Yang Cukup Kontroversi Di Dalam Video Terbarunya Di Youtube Tentang Gay Tentang Ragil Tentang Gay Dari Jerman Itu Merupakan Menurut Saya Merupakan Sebuah Kekuasaan Merupakan Sebuah Tindakan Tindakan Kekuasaan Yang Berupaya Yang Kelompok LGBT Ini Upayakan Untuk Dinormalisasikan Agar Tercapainya Kekuasaan Mereka Untuk Mencapai Gender Baru Di Indonesia Khusususnya Jadi Denny Korbuzir Ini Dan Kelompok Kelompok Lainnya Berusaha Untuk Menormalisasikan Bahwa Ada Gender Baru Misalnya Transgender Misalnya Ataupun Gay Misalnya Misalnya Tentang Orientasi Seks Dan Juga Seperti yang Dikatakan oleh Mas Alpin Tadi Bahwa Foucault Ini Merupakan Homo Atau Gay Nah Ini Merupakan Sebuah Bentuk Normalisasi Jadi Bagaimanakah Tanggapan Mas Unyil Dan Mbak Ida Mengenai Taktik Taktik Normalisasi Pada Kekuasaan Yang dilakukan Oleh Kelompok LGBT Ini Terima kasih Terima kasih Mas Firva Untuk Pertanyaannya Mungkin Pertanyaannya Untuk Sesi Pertama Kita Buka Tiga Dulu Nanti Kalau Misalnya Ada Yang Ingin Pertanya Kita Buka Sesi Kedua Baik Siapa Dulu Mbak Silahkan Mas Unyil Kalau Menjawab Baik Saya Coba Menanggapi Dari Pertanyaan Teman-teman Tadi Bahwa Pertama Dari Mbak Santi Tadi Terkait Penerapan Teori Tadi Teori Sebenarnya Gini Pandangan Awalnya Pod Kod Ini Dia Dari Pemahaman Dia Belajar Tentang Ilmu Pisrapan Itu Untuk Menerapkan Tentang Kebebasan Orang Untuk Berpikir Itu Baik Atau Benar Konsekuensinya Baik Atau Benar Nah Kalau Realitanya Di lapangan Itu kan Memang Terjadi Antara Baik Dan Tidak Baik Itu Bagaimana Kaitannya Dengan Bila Diterapkan Di Teori Ini Diterapkan Di Satu Lingkungan Masyarakat Atau Di Satu Itansi Atau Di Satu Lembaga Kalau Ada Fenomena Yang Tidak Tidak Sesuai Pada Tempatnya Kemudian Kita Ingin Memperbaiki Situasi Itu Saya Ambil Contohnya Dari Perpustakaan Misalnya Perpustakaan Itu Kalau Tidak Diatur Tidak Ada Peraturan Yang Diterbitkan Oleh Perpustakaan Itu Sendiri Maka Semuanya Sistem Akan Berantakan Orang Akan Datang Tidak Teratur Nah Ketika Melihat Fenomena Itu Tentu Kita Berpikir Bagaimana Orang Datang Ke Perpustakaan Itu Dia Bisa Datang Teratur Kemudian Dia Tidak Bising Dia Tidak Apa Tentu Dibutuhkan Suatu Aturan Yang Dihasilkan Oleh Suatu Pemikiran Untuk Menghasilkan Pengetahuan Itu Tentu Ada Orang Orang-orang Yang Mempunyai Satu Kebijakan Yang Bisa Memberi Legis Masih Yang Penetapan Satu Peraturan Yang Sah Nah Untuk Melakukan Penetapan Peraturan Itu Saya Contoh SOP Tadi Biasanya Kalau Memang Kita Hanya Sendiri Kita Tidak Akan Bisa Membuat Nah Untuk Membuat SOP Itu Biasanya Kita Pasti Belajar Dulu Kita Akan Bertanya Kita Akan Mencontohi Kemana-kemana Yang Sudah Menerapkan Hal Yang Sama Nah Itu Disebut Teori Relasi Tadi Kita Menjalin Satu Hubungan Kepada Orang Yang Memiliki Pengetahuan Atau Hal Yang Menurut Kita Itu Bisa Diterapkan Kita Olah Kita Jadikan Ilmu Pengetahuan Yang Sempurna Yang Bisa Mengatur Satu Keberantakan Tadi Nah Walaupun Pada Prinsipnya Tadi Awalnya Itu Beliau Hanya Berpikir Untuk Diri Sendiri Tidak Dirumuskan Untuk Satu Lembaga Pada Awalnya Biar Hidup Kita Itu Bisa Teratur Nah Diri Kita Sendiri Ini Bisa Memilih Secara Individu Dalam Persahabat Itu Bisa Memilih Kita Memilih Yang Baik Atau Memilih Yang Tidak Baik Tapi Beliau Terlepas Dari Itu Itu Adalah Pilihan Dari Orang Itu Sendiri Beliau Tidak Mengejas Harus Begini Harus Yang Untuk Mengatur Itu Kan Ada Aturan Yang Ditetapkan Oleh Satu Kebijakan Atau Pedoman Tertentu Misalnya Atau Agama Itu Menurut Saya Menanggapi Itu Kemudian Untuk Mas Alpin Tadi Berkenaan Dengan Homo Itu Saya Sempat Mencermati Bahwa Memang Bodkot Ini Pernah Menelaah Satu Masa Yaitu Menelaah Pada Jaman Ermawi Kuno Itu Terjadi Sek Bebas Sek Bebas Itu Beliau Cermati Di Analisis Itu Kenapa Terjadi Seperti Itu Faktor Apa Ternyata Orang Melakukan Itu Adalah Untuk Memenuhi Kebutuhan Kepuasan Diri Kalau Beliau Berangkat Dari Pelajarannya Filsafat Beliau Yang Belajar Di Sekolah Itu Sah-sah Saja Dilakukan Selagi Itu Memenuhi Kebutuhan Individual Itu Sempenting Mereka Bisa Puas Bisa Senang Itu Sah-sah Saja Dilihat Dari Pandangan Itu Namun Masalah Sek Bebas Itu Akhirnya Dari Masa Ke Masa Seperti Yang Disay Sampaikan Tadi Bahwa Satu Masyarakat Pasti Terjadi Pergeseran Pergeseran Seperti Masa Kemudian Ada Kepemimpinan Siapa yang memimpin Di masa Di perode tertentu Itu Pasti akan Memperlakukan Satu sistem Yang Memblokir Atau untuk Mengatur Tatanan baru Yang dianggap Bertentangan Kalau Kalau Kita Lihat Ratu Victoria Itu Yang Dari Yunani Ketika Masa Beliau Bertentangan Dengan Masalah Itu Begitu Juga Dengan Islam Ketika Agama Kristian Dan Islam Ini Bertentangan Untuk Memutar Balikan Faktor Yang Tadi Yang Masalah LGBT Masa Bebas Tadi Itu Dikaitkan Dengan Agama Agama Kristian Tentunya Akan Membatasi Bahwa Masalah Itu Adalah Masah Tabu Tidak Tidak Pantas Untuk Di Di Bebaskan Begitu Juga Islam Memang Hari Ini Sampai Hari Ini Masalah Itu Tadi Tidak Belum Teratasi Secara Menyeluruh Kenapa Karena Kembali Kepada Individu Yang Merasa Dia Punya Hak Untuk Mengatur Kalau Kita Kenal Di Sistem Indonesia Pemerintahan Indonesia Ini kan Ada HAM HAM Itu kan Hak Asasi Manusia Namun Hak Asasi Manusia Itu kan Kita Bebas Melakukan Apa Tidak Ada Yang Melarang Tapi Karena Kita Hidup Dalam Lingkup Tatana Negara Maka Kebebasan Kita Dibatasi Dibatasi Begitu Juga Dengan Masalah Masalah Tadi Jadi Saya rasa Pertentangan 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 Terhadap Itu Karena Beliau Tadi Hanya Menganggap Itu Sah-sah Saja Tidak Dibenturkan Dengan Satu Aturan Agama Tadi Tapi Setelah Aturan Agama Diluncurkan Oleh Beberapa Anu Tadi Oleh Ratu Victoria Dan Agama Islam Itu Maka Bertentangan Jadinya Bertentangan Dengan Dengan Pemikiran Beliau Berdasarkan Pisahpat Saja Dari Sudut Pandang Pisahpat Itu Menurut Saya Mungkin Nanti Ditambahin Oleh Mbak Ini Kemudian Ini Berkenaan Juga Dengan Mas Silpa Tadi Kalau Mas Silpa Tadi Apa Mas Halo Ya Jadi Kan Kekuasaan Itu kan Menurut FUKO Tidak Disampaikan Melalui Cara Yang Represif Melainkan Dengan Cara Yang Normalisasi Sedangkan Kekuasaan Yang Berupaya Untuk Diraih Oleh Kelompok LGBT Ini kan Mereka Berupaya Untuk Melakukan Kekuasaan Itu Dengan Cara Normalisasi Contohnya Kasus Yang Ada Pada Judul Clickbait Yang Ada Pada Akun Youtube Dedy Korbuzer Kemarin Mengenai Kelompok Gay Yaitu Dari Ragil Bagaimana Atau Apa pendapat Mas Unyil Mengenai Normalisasi Yang dilakukan Oleh Kelompok LGBT Terhadap Upaya Mereka Untuk Melanggengkan Kekuasaan Di dalam Penormalisasian Gender Untuk Gay Ini Baik Saya Tenggapi Mas Jadi Seperti Tadi Fenomena Tersebut Memang Terjadinya Dari Zaman Dulu Sudah Terjadi Malah Kalau kita Lihat Balik Ke sejarah Zaman Islam Sebelum Islam Ada Zaman Jahiliah Berantakan Tapi Setelah Islam Ada Diatur Ditata Oleh Satu Sisi Agama Nah Hari Ini Untuk Menormalisasi Aturan Itu Kita Ini Kan Gelombangnya Manusia Ini Kan Udah Ribuan Jadi Memang Dalam Menyikapi Situasi Masyarakat Yang Luar Biasa Ini Tidak Bisa Diperintah Secara Keras Tetapi Bisa Diatur Melalui Tatanan Raturan Yang Sifatnya Lebih Santai Tetapi Mereka Akan Berubah Kalau kita Bisa Lihat Daerah-daerah Yang Bisa Menerapkan Itu Kalau kita Dengar Cerita Salah Satu Di Indonesia Salah Satunya Di Aceh Kita Dengar Kita Bisa Lihat Itu Kenapa Aceh Itu Dari Dulu Itu Masalah Hal-hal Yang Negatif Itu Selalu Bisa Dinormalkan Itu Kan Ada Tatanan Kekuasaan Oleh Pemerintah Di Sana Bahwa Hal-hal Yang Seperti Itu Tidak Boleh Ada Tidak Boleh Terjadi Mereka Membuat Satu Konsep Yang Yang Bisa Dipahami Bagaimana Untuk Menyikapi Yang Sudah Terjadi Ini Jadi Sikap Pemerintah Kalau Memang Ingin Hanya Untuk Menormalisasi Ini Harus Membuat Tatanan Baru Bukan Artinya Meminggirkan Mereka Hari Ini Kalau Kita Lihat Terjadinya Terjadinya Itu Masalah Itu Kan Tidak Bisa Diatasi Itu Karena Kita Saling Menyudutkan Orang Saling Saling Mengucilkan Orang Padahal Tujuannya Untuk Memperbaiki Mereka Nah Bagaimana Ini bisa Diterapkan Kita Bisa Melakukan Teori Relasi Tadi Tentu Pihak Pemerintah Pihak Agamawan Pihak Budayawan Itu Melakukan Ke Daerah-daerah Yang Sudah Menerapkan Itu Kalau Kita Pahami Kalau Pemerintah Itu Kan Sering Sudah Sudibanding Sudibanding Negara-negara Yang Mereka Anggap Memiliki Sesuatu Yang Bisa Diterapkan Di Daerah Kenapa Masalah LGBT Yang Terjadi Ini Tidak Dilakukan Sudibanding Juga Negara-negara Islam Jangan Pula Negara-negara Komunis Yang Menerapkan Itu Tentu Tidak Tidak Bisa Untuk Dijadikan Relasi-relasi Yang Untuk Menurunkan Gender Baru Ini Karena Kalau Dibiarkan Seperti Mas Babilang Bahwa Ini Akan Membentuk Komunitas Baru Yang Nanti Tidak Terbendung Tapi Menurut saya Mas Semua Elemen Harus Melakukan Hubungan Relasi Itu Berbicara Dengan Satu Tempat Duduk Bersama Untuk Mengatasinya Bukan Mengejas Kalau Selama Ini Kalau Kita Lihat Orang Yang Pakai Sunti Itu ya Sunti Pemerintah Kalau Ketauan Ada yang Main Kekerasan Sek Itu Disunti Pakai Cairan Apa Biar Mereka Berhenti Bukan Itu Menurut Pandangan Saya Kalau Untuk Mengatasinya Belajar Di daerah-daerah Atau Negara Yang Sudah Tidak Melakukan Masalah Itu Mungkin Mbak Ida Ida Akan Menambah Terima kasih Terima kasih Untuk Mas Unjil Jawabannya Mungkin Saya Akan Menambahkan Sedikit Jawabannya Dari Pandangan Saya Nah Tentang Pertanyaannya Mbak Santi Kalau Misalnya Di Perpustakaan Itu Lebih Ke Pemimpin Atau Pemerintahan Disini Kita Cari Tahu Dulu Apa Bedanya Pemerintah Dengan Memimpin Sedangkan Kalau Pemerintahan Itu Dia Lebih Keurusan Tentang Negara Dengan Rakyatnya Jadi Dia Lebih Mengurusi Tentang Tatanan Kehidupan Negara Sedangkan Kalau Pemimpin Itu Orang Yang Mengontrol Atau Orang Yang Mempengaruhi Untuk Mencapai Hasil Dari Himbawan Sang Pemimpin Atau Yang Menjadi Pimpinan Di Suatu Lembaga Misalnya Di Perpustakaan Misalnya Kalau Di Perpustakaan Itu Yang Memimpin Itu Sudah Pasti Kepala Perpustakaannya Sedangkan Kalau Pemerintahan Itu Untuk Kenegaraannya Kalau Dari Pertanyaannya Mas Alvin Itu Tentang Apakah Karena Orientasi Seks Yang Menyimpang Atau Homo Yang Membuat Pemikiran Beliau Terkait Agama Menjadi Suatu Pengekang Dalam Kehidupan Sebelumnya Kita Lihat Dulu Tentang Apa Namanya Pada Kepribadian Fokot Sendiri Yaitu Fokot Sendiri Ialah Kecenderungannya Untuk Menguak Hal-hal Yang Menyimpang Dan Tabuh Tidak Lepas Dari Kepribadian Sendiri Seperti Halnya Dengan Diskursus Seksualitas Bisa Saja Ia Tertarik Menguak Seksualitas Tersebut Karena Dia Karena Itu Merupakan Atau Yang Karena Hal Itu Berkenaan Dengan Dia Sendiri Seperti Yang Mas Alvin Ketahui Bahwa Fokot Itu Seorang Homo Jadi Dia Itu Apa Namanya Membuat Itu Homo Itu Menjadi Hal Yang Normal Dia Memiliki Memiliki Hasrat Pribadi Untuk Mencari Kebenaran Agar Dianggap Tidak Menyimpang Atas Penyimpangannya Nah Kan Kita Sendiri Tahu Bahwa Homo Itu Hal Hal Yang Menyimpang Atau Hal Hal Yang Masih Tabu Nah Sedangkan Fokot Sendiri Itu Dia Mencari Tahu Atau Dia Membenarkan Hal Hal Yang Seperti Itu Itu Karena Di Dalam dirinya Sendiri Dia Melakukan Hal Yang Menyimpang Tersebut Seperti Itu Jadi Kalau Dia Di Dalam Agama Sendiri Dia Tidak Terlalu Apa Namanya Tidak Terlalu Menghubungkan Dengan Agama Tetapi Fokot Ini Kalau Yang Dari Pandangan Saya Dia Lebih Mempercayai Apa Yang Ada Di Dalam Dirinya Sendiri Bahwa Apa Yang Dipercaya Di Dalam Dirinya Sendiri Yaitu Merupakan Kebenaran Yang Dianggap Benar Seperti Nah Kalau Untuk Pertanyaan Dari Mas Selva Mungkin Itu Kan Tadi Pertanyaannya Normalisasi Gay Yang Ada Di Indonesia Seperti Yang Sebaru Baru Ini Viral Atau Baru Baru Ini Ditayangkan Di Youtube Jadi Kombuzer Itu Mendapat Banyak Apa Apa Mendapat Banyak Kritikan Dari Netizen Indonesia Atau Dari Orang-orang Yang Menonton Tayangan Tersebut Nah Banyak Juga Yang Menganggap Bahwa Itu Sebagai Sesuatu Yang Salah Jadi Memang Sebenarnya Di Indonesia Sendiri Kan Tidak Menormalkan Gay Dan Lesbi Itu Ada Di Indonesia Namun Tidak Bisa Kita Pungkiri Bahwa Memang Di Indonesia Sendiri Sudah Banyak Yang Melakukan Gay Itu Sendiri Jadi Kalau Misalnya Itu Dalam Pemerintahan Saya Rasa Pihak Pemerintah Juga Melarang Karena Kan Di Indonesia Itu Mayoritasnya Beragama Muslim Jadi Kalau Orang-orang Muslim Sudah Pasti Tahu Hukumnya Tentang Gay Tersebut Walaupun Banyak Orang-orang Muslim Juga Melakukan Seksualitas Gay Tersebut Jadi Kalau Misalnya Mau Dinormalisasikan Itu Akan Seperti Mendapat Banyak Apa namanya Pro dan Kontra Dari Warga Indonesia Sendiri Karena Sudah Pasti Itu Banyak Yang Menolaknya Untuk Dinormalisasikan Di Indonesia Ini Seperti Itu Mas Silva Atau Ada Yang Ingin Menambahkan Mbak Mbak Ida Iya Mbak Santi Iya Mbak Saya Rala Tapi Maksudnya Bukan Kepemerintahan Maksudnya Itu Kepemimpinan Dan Kekuasaan Nah Di dalam Perpustakaan Sendiri Kan Tadi Ada Semacam Pembentuk Kepijakan Seperti Pembentukan SOP Atau Kebijakan Aturan Lain-lainnya Seperti Itu Nah Kekuasaan Ini Kan Berhubungan Dengan Kepemimpinan Nah Di sini Teori Ini Sebenarnya Memang Lebih Kekuasaannya Mbak Maksudnya Yang Memegang Kuasa Bukan Lebih Kecondong Kepemimpinan Seperti Ya Mbak Kalau Misalnya Yang di Teori Focal Ini Kan Dia Sebenarnya Bukan Kepemimpinan Tapi Lebih Kepemerintahan Jadi Kalau Untuk Keperataan Itu Lebih Kekuasaan Seperti Itu Oh Kekuasaan Oke Terima kasih Mbak Iya Sama-sama Mungkin Ada teman-teman Ada yang Ingin Menambahkan Masih Lupa Iya Mas Alvin Ada yang Mau Disanggah Atau Bagaimana Atau Ada pendapat Lain Mas Jadi Silahkan Dilempar Di sini Biar kita Bisa Diskusi Takutnya Apa yang Kami Ramu Tadi Belum Sepenuhnya Mungkin Ada teman-teman Yang mendapat Versi Lain Mungkin Kita bisa Untuk Kita diskusikan Silahkan Baik Sedikit Berdiskusi Mengenai Agama Yang Mengekang Seperti yang Dikatakan oleh Mas Alvin Tadi Jadi Kita ambil Contoh Misalnya Begini Di suatu Rumah Tangga Pada saat Ini kan Dari dulu Sampai sekarang Praktek Patriarki Di dalam Rumah Tangga Itu sangat Arat Jadi Laki-laki Yang Di rumah Tangga Itu kan Mereka Bekerja Jadi Istri itu Lebih Dominan Di rumah Atau Ranah Ranahnya Masih di rumah Mengapa Seperti itu Dan juga Suami ini Ingin Dilayani Ingin dilayani Ingin Dibuatkan Makanan Setiap paginya Ingin Apabila Istri itu Ingin keluar Harus Meminta izin Kepada suaminya Dan apapun Yang ingin Dilakukan oleh Istri itu Harus Berdasarkan Keputusan Bersama Jangan Mengambil Keputusan Sendiri Nah hal ini Dilakukan Karena Adanya Janji-janji Misalnya Jika istri itu Apa Jika istri itu Patuh kepada Suaminya Dia akan Masuk surga Jika Apa Jika Jika istri itu Ingin Masuk surga Istri itu Harus Berbakti Harus Mengikuti Apapun Yang diucapkan Oleh suaminya Nah hal ini Merupakan Sebuah pengetahuan Dan kita sudah Ketahui bahwa Pengetahuan itu Sudah Sangat erat Dengan kekuasaan Nah suami Yang berkuasa Yang berkuasa Di rumah tangga ini Dia berusaha Untuk Memberikan Sebuah Memberikan Sebuah Dalil-dalil Dalil-dalil agama Mengenai Jika Anda Ingin Masuk surga Anda Harus Begini 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 Dengan Dia juga Memberikan Dalil-dalil Yang ada Di dalam Kitab suci Nah yang Seperti inilah Menurut saya Yang disebut Oleh Foucault itu Mengekang Itu Dengan Menggunakan Menggunakan Ayat-ayat Surci Dengan Menggunakan Apapun Yang ada Di dalam Kitab suci Suami Berhak Untuk Mengekang Istri Walaupun Pada Realitinya Istri itu Tidak Merasa Dikekang Karena Memang Begitulah Kewajibannya Nah Berpindah Juga Pada Pada Zaman 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 dulu Dimana Jika Masyarakat Barat Itu Mengikuti Kristus Atau Mengikuti Gereja Mereka Dianggap Benar Sampai Pada Saat Pada Saat Itu Gereja Dianggap Mengekang Dianggap Mengekang Karena Apapun Yang Berseberangan Dengan Mereka Dianggap Salah Nah Lalu Berpindah Kepada Renaissance Bahwa Bahwa Yang Menggunakan Logikalah Yang Benar Dan Mereka Yang Tetap Teguh Kepada Religiositasnya Mereka Itu Dianggap Salah Mungkin Seperti Inilah Yang Dikatakan Oleh Foucault Bahwa Agama Itu Mengekang Bahwa Agama Itu Jika Seseorang Itu Ingin Melakukan Apapun Mereka Akan Menyertakan Ayat-Ayat Suci Yang Berasal Dari Kitab Suci Itu Sendiri Untuk Melanggengkan Apapun Yang Mereka Inyinkan Mungkin Seperti Itu Saja Menurut Saya Terima Kasih Mas Silva Untuk Tambahannya Masih Ada Yang Dibiskusikan Selain Selain Tentang Kehidupan Pribadi Dia Tapi Konsep Dan Pribadi Dia Cukup Mungkin Tidak Ada Yang Ingin Dibiskusikan Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Memberikan Sarannya Pertanyaan Juga Kritiknya Mungkin Ini Akan Menjadi Tambahan Juga Bagi Saya Dan Mas Unyil Di Makalah Ini Dan Untuk Selanjutnya Mungkin Akan Ditambahkan Oleh Bapak Saya Kembalikan Kepada Bapak Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Secara Melafalkan Nanti Kurang tepat Terima kasih Banyak Yang Sengau Di GEC Satu Persatu FAU KAUL Bagaimana Seperti Itu Bagi Michelle FUKUL FUKUL Ini Tidak Beluh FAU KAUL FUKUL Michelle FUKUL Ya Memang Teori Kemikiran Sosial Dari Michelle FUKUL Ini Dapat Dikatakan Rulit Dia Meredefinisi Beberapa Konsep Yang itu Jika kita Menggunakan Konsep Itu Dengan Pengertian Yang Lain Itu Bisa Salah Faham Seperti Istilah Jadi Apa Governance Saya Sengaja Tidak Mengubah Kata Governance Itu Dalam Judul Tetap Karena Apa Karena Bisa Salah Faham Karena Governance Ada Bukan Government Governance Itu Secara Umum Diartikan Sebagai Tata Kelola Tetapi Governance Dalam Pengertian FOKO Itu Lebih Mempunyai Makna Apa Pengaturan Tetapi Lebih Bersifat Reflektif Lebih Kepada Subjektif Jadi Seperti Mengatur Pribadi Pribadi Mengatur Diri Sendiri Mendisiplinkan Diri Sendiri Saya Kira Lebih Pada Disiplining Power Jadi Governance Itu Bagaimana Orang Itu Mendisiplinkan Dirinya Sendiri Itu Governance Jadi Ini Gak ada Hubungannya Dengan Pemerintahan Gak ada Hubungannya Dengan Pemerintahan Kemudian Kekuasaan Kekuasaan Itu Gak ada Ya Apa Tidak bisa Dipahami Seperti Kekuasaan Negara Kepolitik Pukul Kekuasaan Itu Menyebar Kemana Mana Asal Ada Hubungan Subjek Satu Subjek Yang 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 Lain Disitu Ada Ada Kekuasaan Bermain Baik Kekuasaan Itu Bersifat Apa Namanya Dominan Atau Subordinat Misalnya Saya Berinteraksi Dengan Anak Saya Disitu Ada Faktor Power Disitu Power Sebagai Seorang Ayah Yang Deminan Anak Pun Bisa Juga Melakukan Power Disitu Exercising Power Atau Menggunakan Power Nya Satanya Seperti Apa Itu Sangat Tergantung Misalnya Dia Menggunakan Hak Dia Sebagai Anak Menekan Orang Tua Itu Juga Dia Exercising Power Menggunakan Power Puasa Guru Terhadap Murid Pustakawan Terhadap Pemustaka Atau Sebaliknya Pemustaka Terhadap Pustakawan Karena Mungkin Karena Hak Terasa Sebagai Hak Sebagai Mahasiswa Sebagai Murid Jadi Power Itu Ada Dimana Mana Menurut Konsep Pukul Jadi Tidak Dipahami Sebagai Sovereining Power Seperti Powernya Penguasa Itu Enggak Jadi Dimana Pun Ada Relasi Kuasa Ada Hubungan Dua Orang Nah Disitu Sudah Ada Relasi Kuasa Sudah Ada Kuasa Itu Bermain Atau Power Itu Bermain Suami Istri Itu Power Relation Ada Disitu Nah Itu Beberapa Hal Yang Perlu Dipahami Betul Tentang Knowledge Power Knowledge Adalah Power Power Adalah Knowledge Itu Harus Dipahami Dulu Dalam Pengertian Yang Sangat Sebenarnya Knowledge Itu Terkait Dengan Bahasa Pengetahuan Terkait Dengan Bahasa Manusia Ini Hidup Dengan Di Dalam Dan Di Dalam Bahasa Kita Misalnya Berinteraksi Dengan Bahasa Kita Menyuruh Anak Atau Istri Atau Suami Dengan Bahasa Orang Mengetahui Kemauan Orang Lain Terhadap Diri Kita Atau Sebaliknya Itu Juga Dengan Bahasa Pengetahuan Pengetahuan Ini Diframe Dengan Bahasa Jadi Kita Tidak Bisa Mempunyai Pengetahuan Itu Tanpa Ada Bantuan Bahasa Seperti Itulah Jadi Kita Mengetahui Apapun Ketika Kita Mengungkapkan Itu Pasti dengan paksa. Karena itu orang yang tidak bisa mendengar, itu biasanya nggak bisa tahu bahasa. Itu nanti berdampak juga pada pengetahuan dia tentang hal-hal lain, apalagi hal-hal yang kompleks, konseksual, apalagi filosofis, itu rata-rata tidak mempunyai kemampuan. Tentu ada orang-orang jenis, kalau nggak salah dia adalah seorang yang sebenarnya guna rumuh, tapi karya-karyanya adalah jenis. Nah tapi itu karena ada bantuan pengetahuan tentang bahasa. Nah jadi ada hubungan antara bahasa dengan pengetahuan, dan dengan demikian juga dengan kuasa. Kepuasaan itu dilakukan melalui medium bahasa. Kemudian juga tentu saja kemudian pengetahuan itu adalah kuasa diri sendiri. Seperti ya kalau kalau pustakawan ingin supaya pemustaka itu tidak bising, tidak bising, badu, dan sebagainya, itu medianya apa selain bahasa? Ya medianya bahasa. Bagi tertulis maupun di terlalu tulisan. Dan ketika itu menjadi pengetahuan. Nah pengetahuan itu menjadi kuasa terhadap para pemustaka itu. Ketika dia membaca pengumuman, diharap diam atau diharap pengumuman tidak tidak bising, itu jadi pengetahuan. Nah pengetahuan itu kemudian menguasai dirinya untuk tidak bising. Jadi basic sekali pengertian tentang bahasa adalah kuasa itu. ini seperti seperti suami istri yang mendiskusikan problem-problem keluarga. itu melalui bahasa dan kemudian itu menjadi pengetahuan bersama dan pengetahuan bersama itu kemudian mengatur diri mereka. ini seperti ketika kita berbicara tentang sepakatan-sepakatan yang kemudian mengikat pada orang-orang yang bersepakat itu. Pupo ini posturalisme. Tetapi dia diinspirasi oleh pemikir-pemikir sebelumnya juga. dari pukul dia, dari Weber dia mengambil atau diambil, dari Durkheim atau yang diambil, kemudian dari Nietzsche yang diambil juga. Dia ramu menjadi filsafat dia sendiri, pemikiran dia sendiri, dengan cara melakukan re-definisi dan sebagainya itu. Nah itulah kemudian masuk dalam konsep episteme tadi. Episteme itu adalah pengetahuan tertentu di dalam ruang waktu tertentu. Jadi episteme pramodern, itu berbeda dengan episteme masa modern. Episteme abad pertengahan berbeda dari episteme abad misalnya enlatan. Apalagi sekarang, post-truth. Maka episteme itu berbeda. Jadi untuk mengetahui bagaimana episteme suatu masa, suatu zaman, suatu tempat tertentu, yang harus melakukan apa yang disfokus sebagai arkeologi. Kita harus menggali pengetahuan yang ada pada masa itu. Seperti aktivitas seorang arkeolog yang menggali tanah untuk mengetahui, ini sebenarnya bahan ini, aktivitas ini muncul pada abad berapa? Dengan menggali tanah itu. Dan melihat struktur tanahnya. Foko ini abad 1000 tahun lalu atau 2000 tahun lalu. Ini kerja arkeolog seperti itu. Dan Foko memperkenalkan arkeologi pengetahuan. Bahwa kita bisa menggali pengetahuan tentang masa lalu. yang disebut sebagai episteme itu. Dan episteme itu bersifat ada yang kemudian disingkirkan. Pengetahuan yang disingkirkan. Ada juga pengetahuan yang menjadi dominan. dan pengetahuan yang disingkirkan dalam dunia perputakaan. Saya tidak tahu persis. Agama banyak. Bagaimana kemudian ketika munculnya malhab, pendapat A ini lebih diunggulkan, pendapat B itu disingkirkan. Nah itu untuk tahu itu harus masuk ke periode-periode itu. Tiap kali itu untuk mendapatkan episteme pada masa itu. Demikian juga pengetahuan yang muncul selanjutnya. Ini juga bisa, maka kemudian dia sebut sebagai seorang historian itu diantaranya karena dia dengan konsep arkeologi atau genealogy melacak suatu pengetahuan. Itu dianggap dia sebagai seorang historian juga. Itu historian pengetahuan. pengetahuan intelectual history. Dan pengetahuan-pengetahuan POCO ini banyak sebenarnya digali dari pengetahuan history ini. Nah terkait dengan governance itu. Itu sebenarnya adalah penelitian POCO terhadap penjara abad ke-17-18 di mana waktu itu muncul penjara yang dianggap sebagai konsep penjara yang sempurna. Yang disebut sebagai panoptikon. Panoptikon itu penjara berbentuk melingkar begitu. Kemudian penjara itu ada di pinggir, pinggir lingkaran itu. Gedung-gedungnya melingkar tinggi beringkat. Nah penjaranya itu menghadap ke tengah. Dan di tengah ini ada struktur juga bangunan di tengah yang itu dia bisa melihat ke sekeliling. Orang berada di tengah itu bisa melihat ke luar, tapi orang luar tidak bisa melihat ke dalam. Dengan demikian apa? Orang yang di penjara itu merasa diawasi terus oleh orang yang di tengah. Yang sebenarnya belum tentu ada. Karena orang luar tidak bisa melihat, sementara yang dari dalam bisa melihat. Itu para orang yang di penjara itu bisa merasa diawasi terus. Meskipun orang itu tidak ada. Dan karena merasa diawasi itu, dan karena ada Disipline and Punish. Ini salah satu bukunya. Disipline and Punish. Kalau dia tidak mendisiplinkan dirinya, maka dia akan dipunish atau disiksa. Maka dia mendisiplinkan dirinya. Nah itulah konsep governmentality. Pendisiplinan diri. Atau kalau menggunakan kata kepemimpinan adalah, nah ini kata kepemimpinan juga bisa salah paham juga. Karena pengertian kepemimpinan yang dulu dengan kepemimpinan yang dulu. Beda. Jadi memimpin diri sendiri untuk mematuhi atau mendisiplinkan diri, untuk mematuhi yang itu sebagai disiplining power itu. Ini bisa saja bentuknya pemerintah. Bisa saja. Ada satu konsep oleh Pukulun yang sudah sebagai biopower. Atau kuasa bio. Kuasa bio. Bio itu terkait dengan diri masing-masing orang. Ini seperti pada masa order baru, itu masyarakat diimbau bahkan agak dengan paksa. Contoh, ikut program KB, keluarga berencang. Sampai kemudian arat ayat kontrol kontrasepsi dan sebagainya. Itu diatur oleh negara. Ini sebenarnya yang dilakukan negara adalah untuk mengontrol jumlah populasi. Supaya manusia, orang manusia itu jumlahnya tidak letak. Tapi ini juga kemudian menjadi cara negara untuk mengontrol individu-individu. Bahkan di dalam ranjang pun itu merasa diatur oleh negara. Dipakai kontrasepsi apa. Itu seakan-akan negara itu hadir di pojok-pojok ruangan mereka. Dan kemudian mereka mendisiplinkan diri mereka. Nah ini yang namanya govenansi itu. Ini dalam konteks permustakaan, bagaimana itu pemustaka itu kemudian tadi, meskipun tidak dihomongin terus-menerus itu merasa perlu dia mendisiplinkan dirinya sendiri. Teknologi macam apa, teknik macam apa, yang mampu membuat pemustaka. Itu mendisiplinkan diri. Ketika masuk dalam ruangan pemustakaan itu tiap. Misalnya seperti itu. Itu bagaimana caranya? Kalau pukul kan gunakan pengetahuan. Karena pengetahuan itu kuasa. Tentu saja bagaimana membuat itu. Bisa dengan pengumuman, bisa dengan peraturan. Kalau mendisiplinkan pustakawan dengan SOP. Tapi kalau mendisiplinkan pemustaka, pengunjung bagaimana? Apakah ada tata tertib dikempel? Itu satu cara juga bagaimana pustakawan mendisiplinkan pemustaka. Cuma kalau di dalam konteks hukum, maka ada punishment di situ. Ada punishment. Kalau tidak begitu akan dapat sanksi. Misalnya apa? Kalau rame ya kemudian dikeluarkan. Misalnya gitu kan punishment itu. Tanpa ada punishment, ya orang ada peraturan. Tapi kemudian ketika ada orang yang rame, didiamkan. Ya itu nggak akan terjadi pengustaka itu mendisiplinkan dirinya. Begitu ada yang melakukan pelanggaran itu, punishment di situ, dikeluarkan. Maaf, Anda rame, silahkan keluar. Misalnya begitu. Jadi ada disiplin dan punishment. Perdisciplinan itu diikuti dengan punishment. Nah, ini model lama ya. Ini karena dia sebetulnya penelitian tempat di 1780 itu. Nah, episteme modern atau pasal modern tentu saja beda. Apa yang membuat pemustaka itu mendisiplinkan dirinya. Di samping apa-apa tadi itu ada punishment, mungkin ada reward juga. Karena epistemeannya berbeda. Atau sekarang masuk perustakaan aja males sih. Apalagi ada sanksi dan sebagainya. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, itu kembali kepada masalah knowledge power tadi itu. Nah, selain itu, menurut Foko, setiap masyarakat, itu ada yang disebut sebagai regime of truth. Regime of truth atau rezim kebenaran. Dan ini nggak ada hubungannya dengan agama, pemerintah. Meskipun rezim kebenaran itu bisa saja agama, bisa juga pemerintah. Tapi tidak hanya itu. Apapun yang kemudian menjadi pengatur pendefinisi kebenaran dalam suatu masyarakat itu regime of truth. Misalnya kalau di Iran, regime of truth itu adalah Syiah. Atau Marja. Atau Ulama. Dalam dunia Sunni, misalnya bagian of truthnya itu ahlus sunnah wal jamaah. Pokoknya berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah, itu dianggapnya salah. Berbeda dengan beratul Fakih di Iran, dianggapnya salah. Berbeda dari Ordu Baru, dianggapnya salah. Misalnya seperti itu. Atau kalau dia ada dalam suatu partai, partai ini juga mempunyai regime of truth juga. Tergantung regime of truth-nya itu pribadi, ataukah itu regulasi atau hukum. Bisa saja regime of truth-nya itu orang. Berbeda dengan Pak. Pak Bos disingkirkan. Jadi truth disitu itu tidak dipahami sebagai kebenaran sebagaimana, kebenaran hakiki itu tidak. Tapi kebenaran itu ada di tangan regime-regime itu. Di dalam permustakaan ada juga regime of truth-nya. Ya siapa? Ya dilihat. Apakah Pak Bos, Bu Bos, ataukah regulasi sebagai regime of truth-nya itu. Kalau regime of truth-nya itu regulasi, pimpinan pun melakukan kesalahan, termasuk tadi mengapa kalau keperusahaan harus... Nah kemarin saya mengurus visa, ada regulasi-regulasi untuk masuk ruangan itu. bahwa kita sudahhan itu. Vaksinasi ya. Kemudian HP harus silent, kemudian harus menunjuk, harus pas diperiksa, dan sebagainya. Nah itu kan kita taat saja. Kita mendisiplinkan diri terhadap itu. Selama di dalam ruangan itu tidak membunyikan HP. Meskipun boleh, tidak dilarang. Tapi voice-nya itu dimatikan. Jadi silent. Kemudian tidak boleh gaduh. Itu kan artinya apa? Kemudian saya dan orang-orang di sekitar saya itu mendisiplinkan dirinya masing-masing. Berdasarkan kebenaran regime of truth ini. Yang itu adalah wacana, itu adalah pengetahuan, itu adalah bahasa. Agama, bagi fokus agama, kalau di suatu masyarakat itu agama sebagai regime of truth, agama itu yang akan mendefinisikan kebenaran atau tidak. Dan dalam prakteknya itu kan sebenarnya itu bukan agama itu sendiri, tapi agamawan sebenarnya sebagai regime of truth. Karena agamawan inilah yang kemudian menafsirkan dan menganggap tafsirnya yang paling benar ini. Jadi regime of truth itu dilanggengkan dengan argumentasi-argumentasi keagamaan, kitab suci, atau kutipan-kutipan dari para ulama atau agamawan. Nah itu kenyataannya memang adalah kemudian berada di tangan lembaga-lembaga, keagamaan, orang-orang, dan sebagainya. Di Muhammadiyah misalnya ada Magistarji, di NU, ada Pak Simakasair, di NUI, di Indonesia ada NUI, dan sebagainya. Jadi disebut sebagai agama itu Islam misalnya praktiknya itu adalah menurut Islam, menurut NU, menurut Muhammadiyah, menurut Salafi, menurut Tahriri, menurut Gerakan-gerakan, dan sebagainya. Itu nanti juga menurut Tarjih, atau menurut ulama Muhammadiyah, atau apa. Praktiknya yang disebut sebagai agama itu adalah tadi, agamawan, lembaga agama. Meskipun semuanya sama, merujuk pada Quran, pada hadis. Tetapi Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh agamawan dan lembaga-lembaga agama. Jadi orang mendisiplinkan diri berdasarkan agama itu, berdasarkan penafsiran ulama atau agamawan, atau lembaga agama tertentu. Orang NU akan lebih mendisiplinkan dirinya berdasarkan hajim of truth di dalam NU. Ulama, kiai, ulama, seperti itu. Dan kalau NU lebih kompleks lagi, karena fatwa pusat itu belum tentu kemudian menjadi fatwa ulama-ulama daerah. Misalnya BBNU bisa mengeluarkan fatwa, tapi kiai kiai di daerah bisa mengeluarkan fatwa yang berbeda, sehingga rejim of truth-nya itu bisa beragam. Muhammadiyah lebih rapi. Yang di pusat ngomong A sampai di bawah itu dipastikan, meskipun faktanya tidak selalu, terutama yang keputusannya. Kalau fatwa itu masih bisa berbeda, seperti fatwa rokok, miskin Muhammadiyah mengharamkan, tetapi banyak Ustadz-Ustadz Muhammadiyah yang rokok juga. Tetapi kalau keputusan organisasi, itu biasanya dianggap lebih mengikat. Misalnya seperti itu. Itu sama, di dalam perustakaan juga seperti itu. Jadi kalau dalam studi perustakaan, kalau tadi itu terpraktek di perustakaan, bagaimana studi perustakaan, studi sejarah perustakaan, atau studi tentang konsep perustakaan pada abad 19, tentu itu menggunakan pendekatan dari sejarah intelektual, atau arkeologi, atau knowledge foko itu. atau juga ingin mengetahui tadi episteme pengetahuan perpustakaan, abad Karolai, abad pramoderen, atau sekarang kalau ingin mengetahui sebenarnya, apa sih sebenarnya episteme perpustakaan, abad post-truth ini. Itu bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang dianggap otoritatif, yang kemudian menjadi dominan pada abad sekarang, itu apa? Misalnya perpustakaan itu mesti mempunyai koleksi online, atau mesti subscribe perlangganan jurnal-jurnal internasional, itu kemudian menjadi, kalau nggak seperti itu bukan perpustakaannya gitu ya. Maksud itu. Nggak standar. Oke. Mungkin begitu ada yang bertanya. yang merespon. Saya, Pak. Ya. Ini menarik. Jadi gini, Pak. Bila teori ini akan saya jadikan untuk tugas makalah saya untuk buat tugas akhir, itu yang teori yang mananya yang tepat saya gunakan, Pak, yang dari relasi kuasanya atau ditinjau dari epitisme-nya tadi, Pak. Gitu. Jadi. Tergantung temanya, kan. Tergantung temanya. Atau tergantung yang namanya fokus penelitian. Atau tergantung pada objek material dari penelitian. Mau tentang apa? Misal saya ambil tentang ini. Untuk mengatur ketertibaan tadi. Bukan hanya pemustaka saja, tetapi termasuk pemustakawan. Dua sisi ini harus diatur melalui teori ini biar perlustakaan itu bisa berjalan, memenuhi standarnya perlustakaan tadi. Karena kalau hanya diatur. Pemustakawan itu kemudian mengatur dirinya sendiri, mendisiplinkan dunia sendiri. Ideanya kan begitu, kan. Jadi orang tidak selalu ngomongin, tapi bagaimana kemudian masing-masing itu mendisiplinkan dirinya berdasarkan regulasi, bagaimana itu kalau regulasi semuanya tertakup. Yang melanggar pimpinannya harus dapat sanksi juga. Jadi memang jangan sampai pengertian, karena apa? Pengertian power ini, kalau pada bos itu, itu pengertian power pramodernya. Itu sebagai sovereign power. Sovereignity, sovereign power. Pada masa modern itu lebih pada disiplining power. untuk kuasa yang mendisiplinkan. Tentu saja, misalnya saja kan, tentu dibaca apa itu governmentality. Konsepnya dari governmentality. Perspektif governmentality hukum. Bagaimana kemudian masing-masing itu kemudian mendisiplinkan dirinya masing-masing tanpa harus kemudian selalu di... Tentu saja tahapan-tahapannya bisa diaturlah satu-satunya, tapi intinya bagaimana masing-masing itu bisa mendisiplinkan diri. Baik dengan punishment maupun dengan reward juga, atau reward and punishment, supaya masing-masing mendisiplinkan dirinya. Dan tentu itu harus ada argumentasinya. Karena apa? Karena yang diatur itu kan manusia. Manusia itu tadi kekuatan pengetahuan kan itu. Kekuatan pengetahuan itu aturan itu harus argumentasinya jelas. Filosofinya apa sih kita mengatur ini? Itu harus sehingga orang mendisiplinkan dirinya itu bukan karena suatu keterpaksaan atau apa. Tetapi karena memang memahami filosofi dibalik itu. Memahami argumentasi dibalik. adanya ancaman dan sebagainya, itu memang disipin yang paling rendah sebenarnya. Tapi karena memahami argumen, memahami filosofi dibalik itu, kemudian nanti akan menjadi tradisi, menjadi budaya perustakaan. diperjalanan masing-masing. Ya mungkin itu. Itu penentang. Oke, mungkin kita anggap cukup. Kita akan diperjalanan masing-masing, ini pengantar semua ya. Kita pelajari pengantar semua. Ini seharusnya memang diantarkan dalam beberapa pertemuan. Tidak ada satu pertemuan saja. Tapi ini ya karena kita ingin tahu dikit-dikit, tapi kemudian nanti yang tertarik silahkan di mendalami. Itu ya. Mari kita tutup dengan samdallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.